Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kompak 7 yang berangkat akan Esther Rianti Pasar Ibu Degar Ubowo Dan Femulian Dan saya Syair Esmena Gitra Kami disini ingin memberitahukan bagaimana cara membuat VBA di Excel Langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengubah nama atau rename sheet 1 Dengan cara klik kanan Atau klik 2 kali Kemudian ubah nama sheet 1 menjadi form Dan sheet 2 menjadi transaksi Klik tab formula dan pilih name manager Lalu kita buat name manager baru Dengan cara klik new Kemudian di bagian nama Ketikan NO Sedangkan di ref Itu ketikan sama dengan 1 Lalu klik ok dan close Kemudian disini kami akan mencontohkan pembuatan from menggunakan cell di Excel Pertama-tama di cell 2 ketikan from transaksi laundry Kemudian berikan jarak 1 cell ke bawah Kemudian di cell 4 ketikan NO Di cell 2 ketikan kode barang Di cell 8 ketikan nama pelanggan Di cell 10 alamat pelanggan Sel 12 Sel 12 Sel 14 Tanggal terima Sel 16 Tanggal pengembalian Sel 18 Sel 18 Jenis laundry Sel 20 Berat atau kilogram Dan yang terakhir di cell 22 ketikan total harga Kemudian atur lebar dari kolom B Dan D Kira-kira Sat To Kemudian klik pada cell D4 D6 D8 D10 D12 D14 D16 D18 D20 Dan D22 Dengan cara tekan CTRL atau control Untuk seleksi lebih dari 1 cell Kemudian ketik titik 2 D20 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 Selanjutnya, pelebar kolom E dan F kira-kira 22 dan perkecil lebar dari kolom G kira-kira 1. Selanjutnya, pilih sel jarak. Di antara teks dengan cara tekan CTRL atau Control, kemudian pilih format, row, height, lalu atur ketinggian dari sel yang telah dipilih kira-kira 10. Selanjutnya, pilih dan drag dari sel C3 sampai dengan F24, kemudian beri warna sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian, dimulai dari sel E4, E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, dan E22, beri warna sesuai dengan yang Anda inginkan atau boleh memilih putih. Dan untuk bingkai, pilih warna sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian, untuk teks from transaksi laundry, beri pengaturan form seperti bold dan warna putih. Terima kasih. Kemudian, pada sheet transaksi, untuk menampung data dari sheet form, letakkan di sel B2, yaitu nomor. Kemudian, berurutan ke arah samping seperti yang telah dibuat pada sheet form. Berurutannya adalah nomor, kode barang, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon, nomor telepon, tanggal terima, tanggal pengembalian, jenis laundry, berat per kilogram, dan yang terakhir adalah total harga. Setelah itu, atur lebar kolomnya. Pertanyaan, atur lebar kolomnya. Terima kasih. 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 Kemudian untuk total harga, ubah format mata uang dengan rupiah. Terima kasih. Kemudian sesuaikan rata teks untuk nomor, nomor telepon, dan tanggal terima, tanggal pengembalian berat, dan total harga buat menjadi teks rata tengah. Terima kasih. 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 Kemudian klik kanan, pilih properties, lalu ubah bagian nama menjadi save, dan ubah bagian caption menjadi save atau simpan. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian tambahkan satu common button lagi dengan nama menjadi transaksi, dan caption sebagai transaksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu, sesuaikan lebar buttonnya, dan jika warnanya ingin diubah, bisa diubah dengan cara pilih properties, kemudian backcolor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, kembali ke sheet transaksi, dan tambahkan juga satu common button di bagian kanan atas. sebelah total harga kemudian klik properties dan ubah namanya menjadi form input dan caption menjadi transaksi selamat menikmati dan jika ingin warna dari comment button tersebut bisa diubah bisa dengan cara pilih properties kemudian back color selanjutnya klik kanan pada comment button button transaksi kemudian view code kemudian kita ketikan kodenya yaitu sheet form select kemudian simpan pada folder dengan nama file yang diinginkan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kemudian pada sheet form juga kita tambahkan kode pada comment button transaksi dengan klik kanan kemudian view code selanjutnya kita ketikan kodenya yaitu sheet transaksi select kemudian pada folder dengan nama file yang diinginkan selamat menikmati pada comment button save atau simpan kita tambahkan kode dengan cara klik kanan kemudian view code lalu disini saya akan langsung langsung memasukkan koding dari yang saya buat dengan cara saya copy kan hasil kodingan saya agar durasi tutorial tidak terlalu lama setelah di copy paste kemudian simpan pada folder dengan nama file yang diinginkan selamat menikmati terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.